Fahri Hussaini kembali sentil PSSI, postingan foto Egi dibully. Halo Football Vic, info bola hari ini kita kembali hadirkan informasi terkini dari Sepak Bola Indonesia. Salah satunya dari postingan Fahri Hussaini dan juga foto Egi Maulana Fikri yang dibully. Eks pelati tim nasi Indonesia U19 Fahri Hussaini berharap PSSI dapat memanfaatkan masa walk from home untuk mengevaluasi kinerja demi mewujudkan visi dan misi organisasi. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI genap berusia 90 tahun per hari minggu tanggal 19 April 2020. Fahri Hussaini turut memberi ucapan selamat lewat media sosial Instagram pribadinya, at Coach Fahri. Pria berusia 54 tahun itu menyentil agar PSSI tetap dapat bekerja maksimal selama masa WFH akibat pandemi virus corona. Semoga semangat walk from home dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk melakukan introspeksi serta evaluasi kinerja, tulis Fahri Hussaini. Harapannya dengan bekerja maksimal di masa WFH, PSSI mampu melakukan introspeksi, evaluasi kinerja agar dapat mewujudkan visi-misi tata kelola organisasi yang semakin baik, kompak, berkualitas, dan profesional. Tidak hanya itu, pria yang pernah menjadi penggawa klub pupuk al-tim pada periode 92-2001 itu juga meminta PSSI selalu optimistis, terutama dalam hal menantikan gilar dari tim nasi Indonesia. Tetap semangat, selalu optimis, insya Allah apa yang menjadi cita-cita, keinginan, impian, harapan, melihat tim nasional Indonesia berprestasi dapat terwujud. Demikian kata Fahri Hussaini. Unggahan Fahri sudah disukai oleh lebih dari 3.000 pengguna Instagram, termasuk akun resmi PSSI. Namun netizen tidak dapat menuliskan komentar, lantaran kolom tersebut memang ditutup seperti biasanya. Sementara itu, akun Instagram resmi klub kasta tertinggi Liga Polandia Lesia Gedang kembali membuat netizen gram karena memposting foto Egi Maulana Fikri. Dilansir dari Instagram Lesia Gedang, foto Egi Maulana Fikri diperlihatkan hanya tampak bagian punggung dan kepala. Admin kemudian mencoba membuat tebak-tebakan mengenal siapa sosok yang ada di dalam foto tersebut. Siapa itu? Tulis Instagram Lesia Gedang pada hari Sabtu 18 April 2020 malam waktu Indonesia Barat. Namun postingan tersebut justru membuat netizen yang mayoritas orang Indonesia menulis komentar cibiran. Pasalnya Lesia Gedang dinilai hanya memanfaatkan ketenaran Egi Maulana Fikri. Sering dijadikan konten di media sosial, Egi Maulana Fikri justru jarang diberikan kesempatan bermain di tim utama Lesia Gedang. Banyak postingan-postingan yang nyelana dituliskan oleh para fans. Di antaranya posting terus, promo terus, cadangan terus. Ada juga yang menuliskan fansos terus. Ada juga yang menuliskan mending pindah ke klub yang mau kasih jam terbang. Divisi 2 di Eropa pun gak apa-apa, yang penting menit bermain. Dan beberapa komentar nyeleneh lainnya. Fansos terus dimainkan kagak. Tulis beberapa netizen. Menurut situs Sokruwe, pemain muda timnas Indonesia itu tercatat hanya 4 kali bermain di tim utama Lesia Gedang. Egi Maulana Fikri sering menjadi penghuni bangku cadangan sejak bergabung tanggal 9 Juli 2018 lalu. Demikian berita bola hari ini. Bagaimana komentar Anda? Stay at home, stay safe, keep healthy and stay positive. Hasta la vista.